Kecelakaan maut di Jalan Tol Cipu Larangka M76B, tepatnya di wilayah Sadang, Kabupaten Purwakarta, pada Minggu 23 Juni 2024, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang penumpang tewas dan 2 orang lainnya alami luka berat. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengatakan, kecelakaan diduga karena pengendara Toyota Agia bernomor polisi B2867BN mengantuk saat mengendarai kendaraannya, kendaraan datang dari arah Bandung menuju Jakarta, setiba di TKP diduga. Pengemudi mengantuk sehingga menabrak median pembatas tol, ujar Kapolres saat dikonfirmasi Tribun Jabar.id, Minggu 23 Juni 2024. Peristiwa bermula saat mobil Toyota Agia berwarna hitam melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di lokasi kejadian, diduga sopir hilang kendali akibat mengantuk, mobil oleng ke kiri jalan hingga menabrak dengan kencang besi pembatas jalan, pantauan Tribun Jabar, kendaraan yang sudah diparkir di Pul Derek Jatiluhur, dalam kondisi ringsek bagian depan hingga bagian tengah kendaraan, bahkan pintu depan sebelah kiri terlepas dari badannya. Sedangkan bagian kanan hingga belakang kendaraan masih mulus. Terima kasih telah menonton!